Intro Cegah kemacetan di WSBK Indonesia 2022 ITDC dan MGPE siapkan banyak kantong parkir juga perluasan lajur ke sirkuit Mandalika Siap sambut penonton WSBK jalan depan sirkuit Mandalika juga sudah mulus WSBK Indonesia 2022 alias World SBK Indonesia 2022 akan dipentas di sirkuit Mandalika pada 11-13 November mendatang Sebagai pengembang, promotor, dan pengelola sirkuit Mandalika ITDC atau Indonesia Tourism Development Corporation dan MGPE atau Mandalika Grand Prix Association terus melakukan persiapan WSBK Indonesia 2022 Salah satunya yang pasti akan dilakukan di WSBK Indonesia 2022 yaitu mengenai manajemen lalu lintas bagi para pengunjung ataupun para penonton nantinya Dengan begitu kejadian yang terjadi ketika gelaran MotoGP Indonesia 2022 Maret lalu tidak terjadi lagi di ajang WSBK Indonesia 2022 Iya, sekedar mengingat banyak penonton MotoGP Indonesia 2022 kala itu kesulitan untuk keluar dari sirkuit lantaran kemacetan yang terjadi Bahkan, tak sedikit para penonton yang harus berjalan beberapa kilometer untuk menggapai kendaraan atau bus pengangkut Hal tersebut lantaran adanya kendaraan di dalam parkiran sirkuit yang membuat bus sulit keluar akibat pahan parkir yang masih tanah menjadi gembur akibat hujan deras dan berbagai hal lainnya Namun, ITDC dan MGPE telah membuat kantong-kantong atau tempat parkir WSBK Indonesia 2022 baru untuk menambahkan daya tampung kendaraan agar tidak terjadi kemacetan di sirkuit Mandalika Kantong-kantong parkir ini tersebar hingga radius 3 km dari sirkuit di mana tiap 1 km radiusnya terdapat lahan parkir untuk bus, mobil, dan motor Untuk memberikan kenyamanan bagi para penonton nantinya saat ini juga sudah dilakukan perluasan lajur kendaraan yang menuju sirkuit Jika sebelumnya hanya ada 2 lajur, maka kini dibuat menjadi 4 lajur sehingga menjadi lebih lebar dan mampu dilalui lebih banyak kendaraan Selain lajur kendaraan yang diperlebar, untuk menuju sirkuit juga telah dibangun pedestrian untuk pejalan kaki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR juga telah merampungkan pengerjaan pembangunan jalan 2 jalur depan sirkuit Mandalika Kuta, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat atau MTB Perluas jalan Kuta keruak sepanjang 5,3 km yang dibangun 2 jalur dengan 4 jalur itu konstruksinya sudah 100% dan siap digunakan saat perhelatan World Superbike atau WSBK Mandalika pada 11 sampai dengan 13 November mendatang Kepala Dinas PUPR MTB Ridwan Syah mengatakan konstruksi pembangunan jalan depan sirkuit Mandalika telah tuntas 100% Namun, secara keseluruhan progresnya 95% karena sisanya 5% tinggal dilakukan pengecekan pada median jalan Pembangunan jalan 2 jalur depan sirkuit Mandalika telah rampung dimulai dari Bundaran Songgong sampai Bundaran Tributri Mandalika Proyek ini berada di bawah Ditjan Binamarga Kementerian PUPR Selain itu, proyek penataan koridor jalan di kawasan Mandalika di bawah Ditjan Cipta Karya juga sudah tuntas Begitu juga proyek pengendalian banjir di kawasan Mandalika oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Nusa Tenggara 1 Ditjan Sumber Daya Air Kementerian PUPR juga telah rampung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!